Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya ingin memotong rambut mas bagus ya dia meminta potongan semacam mandarin namun pada bagian belakang dipotong sedikit ke atas seperti batok ya nantinya teman-teman bisa melihatnya pada prohes hasil akhir selanjutnya bagian rambut atas depan dipotong sedikit disini yang ingin saya sampaikan adalah tentang bagaimana cara pemotongan pada bagian samping untuk pemula ya jadi kita sama-sama belajar bagaimana enaknya ataupun caranya teman-teman atau sahabat pemula bisa mengikuti cara saya atau bisa dengan caranya sendiri jadi bisa lihat youtube yang satu dengan yang lainnya tentang cara proses pemotongan rambut disini saya gunakan guard nomor 2 terlebih dahulu ya pada proses bagian samping kita potong hati-hati terus kita rapikan menggunakan guard nomor 2 tadi buat guard nomor 2 close jadi sahabat bisa menurutkan cara ini ataupun sahabat bisa menurutkan cara-cara sahabat-sahabat atau teman-teman kita yang sudah profesional lanjut kita gunakan trimmer ya sahabat jadi ini biasa cara ini biasa digunakan oleh teman-teman barber beda dengan cara mas turis ya ya kita ya gak tahu ya pakai cara apa teman-teman yang pemula yang sama-sama belajar terserah pakai cara mas turis atau pakai cara barber terserah seterusnya dari proses tadi ya saya gunakan trimmer terlebih dahulu karena permintaan mas bagus ini adalah minta dipotong bagian atas ke kuping itu tipis mepet ya jadi bagi sahabat kalaupun ada customer sekiranya potong di tempat sahabat usahakan ditanya terlebih dahulu apakah bagian atas kuping dipotong mepet atau tidak jadi kalaupun nanti customer nya tidak ingin mepet kita gunakan clipper ya clipper tanpa alas lanjut kita gunakan satu gat satu tuas tutup kita potong ukuran kira-kira satu jari ya sahabat namun pada akhir video nanti sahabat bisa melihat tentang garis yang kurang menyatu ya pada bagian belakang kuping yang atas karena di kepala customer saya ini atau tekstur kepala customer saya ini bagian kuping bagian yang pada bagian kuping bagian atas sedikit ke belakang itu ada tonjolan jadi untuk proses pemotongan itu biasa saya gunakan dan tidak terlalu ke dalam ya karena kalau kita lihat nantinya akan terlihat putih atau pelintas jadi usahakan teman-teman yang sekiranya mengikuti cara semacam ini ya usahakan jangan terlalu tipis-tipis bagian belakang atau kuping yang ada tonjolan pada kulit semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan selanjutnya kita gunakan guard nomor satu tuas tutup ya seterusnya tuas open open tadi sedikit kita ayunkan ke atas lanjut kita gunakan yang close ya sahabat bisa kita close dulu lalu kita open pada bagian belakang juga begitu ya kita gunakan sepatu nomor satu lalu kita open kita ayunkan saja sedikit jangan terlalu kita corokkan ke dalam disini dibutuhkan kelenturan tangan dan insya Allah nanti sehabis video ini ya sahabat akan saya bagikan bagaimana tahap tahap-tahap seorang yang ingin membuka usaha pangkas supaya lebih berani lagi ya jadi bagi sahabat-sahabat yang belum terrealisasi membuka usaha pangkas nanti insya Allah bisa menonton video saya setelah ini ya atau entah video setelah ini atau entah yang yang pasti insya Allah akan saya bagikan tentang step by step bagaimana seharusnya sahabat membuka usaha pangkas dan supaya lebih berani lagi untuk langsung terjun ke dunia pangkas ya insya Allah akan saya bagikan seterusnya bagian samping seperti tadi ya sahabat kita potong pakai close tuas tutup ukuran satu jari ukuran satu satu senti lanjut kita open jadi disini adalah basic awal ya atau kita belajar tentang pemotongan rambut bagian samping untuk pemula supaya lebih baik lebih bagus lagi ya step by stepnya disini saya gunakan trimmer ya sahabat trimmer menggunakan 2 mili lanjut saya gunakan 1 mili disitu biasa saya gunakan bila saya kurang puas ya kurang puas dengan hasilnya ataupun lebih bagus dan lebih menyatu lagi gradasinya jadi bagi sahabat yang sudah memiliki trimmer bisa menggunakan cara ini ataupun dengan cara teman sendiri ya teman harus sahabat harus yakin dengan bakat yang teman-teman atau sahabat miliki kalaupun disini sahabat belum memiliki trimmer sahabat bisa membeli ya memilih kalaupun belum bisa membeli yang bagus sahabat bisa membeli yang seperti yang saya gunakan disitu trimmernya sangat murah ya agaknya kalau belum naik sekitar 133 ribu jadi sahabat jangan khawatir kalau memiliki trimmer yang kurang bagus ya kalaupun nanti trimmernya sudah rusak gimana kalau kita membeli trimmer yang tidak mahal ya beli lagi jadi kita jangan berpikiran yang macam-macam terlebih dahulu namun untuk urusan clipper atau mesin potong rambut usahakan teman-teman membeli yang baru yang bagus kalaupun trimmer kalau ada uang ya beli bagus kalau tidak ada ya secukupnya saja jangan dipaksa kalau rusak ya beli lagi gitu saja sudah disini pada proses pemotongan depan itu sedikit saja dan disini saya menggunakan teknik jari cepit jari supaya lebih terlihat profesional namun pada akhirnya saya gunakan teknik ataupun cara yang lama karena menurut saya itu kurang cepat kurang cepat dan gunting saya tidak mendukung karena biasanya kalau gunting cepit jari itu guntingnya sedikit lebih kecil kita potong saja kita rapikan setelah itu kita cek ya sahabat walaupun sudah selesai kita tanya terlebih dahulu kepada customer setelah dirasa cukup dan customer puas kita kerok itu dahap terakhir ya sahabat jadi usahakan proses pengerokan harus sebaik mungkin dan sebersih mungkin lanjut kita cek ya kita cek kanan kiri bagian atas mata lengkungan itu kalaupun kanan kiri belum rata atau belum simetris kita kerok lagi supaya lebih bagus dan tentunya customer kita puas dengan hasilnya walaupun dirasa kurang rapi lagi atau kurang halus lagi sahabat bisa gunakan mesin mesin clipper terusnya bagian belakang atau bagian yang berbentuk batok kita rapikan lagi kalaupun dirasa itu perlu lanjut disini customer saya minta digaris digaris namun tidak dikerok usahakan kita pisahkan rambut yang ke kanan dan rambut yang ke kiri jadi sahabat jangan tergesa-gesa pada proses pengorokan semacam ini atau membentuk garis misalkan sedetial mungkin supaya customer kita dan tentunya juga rambut yang akan panjang itu sama-sama rata sama-sama bagus jadi disini kalaupun sahabat tanya ke customer tentang proses pengorokan garis kalau ingin dikerok bisa gunakan trimmer supaya lebih awet siletnya dan tidak mudah tumpul oke ya semoga pada video kali ini teman-teman atau sahabat yang masih pemula bisa belajar bersama-sama tentang bagaimana basic awal proses pemotongan rambut bagian samping semoga bermanfaat sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh